Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas Tanda bahwa kamu adalah seorang introvert yang menarik Seperti yang kalian tahu, banyak sekali orang yang mungkin Mempunyai pemahaman yang keliru terhadap yang namanya introvert Introvert itu bukanlah orang yang pemalu atau orang yang susah berkomunikasi Atau orang yang gak bisa bersosialisasi yang kerjanya cuman di kamar aja Sebenarnya setiap manusia itu pasti punya sisi introvert dan sisi extrovertnya masing-masing Hanya saja mungkin ada beberapa orang yang lebih contoh ke introvert ataupun ke extrovert Dan introvert ini tidak ada hubungannya dengan gak bisa komunikasi, malu, dan lain sebagainya Introvert itu adalah sebuah keadaan dimana ketika kamu sendiri atau ketika kamu menyendiri Terbebas dari sosialisasi, terbebas dari orang lain Maka kamu itu punya energi yang lebih untuk produktif Sehingga kalau kamu cuma menyendiri di kamar, gak bisa bersosialisasi, malu ketemu orang lain Itu bukan introvert Itu tanda bahwa kamu adalah orang yang minder Jadi introvert dan minder atau pemalu ini jauh berbeda bro Tanda bahwa kamu itu adalah introvert yang menarik Pertama, kamu itu punya karakter dan skill di atas rata-rata Karakter ini maksudnya seperti apa bro? Contoh karakter ini adalah seperti ini bro Kamu itu mungkin punya karakter introvert yang ramah Atau kamu itu adalah karakter introvert yang ketika Ketika kamu itu ngobrol sama orang yang pas untuk kamu Kamu gak klik Maka obrolan kamu itu bisa menjadi obrolan yang sangat berkualitas gitu Kalian itu ngobrolin tentang ide Kalian ngobrolin tentang gagasan gitu loh Dan karakter ini bisa berupa kalian itu punya ciri khas tertentu gitu Mungkin kalian itu kalau ngomong itu mungkin cepat Atau kalian itu ketika ngomong itu punya gaya yang analitik gitu Analitik itu kalian berdasarkan data, berdasarkan fakta, berdasarkan riset gitu Sehingga kamu itu punya karakter yang unik dan menarik gitu Berbeda dengan orang yang lain Contoh karakter yang lain adalah mungkin Kamu itu kalau ketemu sama orang itu kelihatan modis Kelihatan apa ya Keren banget gitu Memperhatikan penampilan Selalu tampil dengan gaya rambut yang rapi Pakai pomade Pakai pewangi Pakai parfum gitu Pokoknya gaya kamu itu necis gitu Bisa dibilang gaya kamu itu ciamik soro Keren dan modis gitu Nah selain itu kamu itu juga mempunyai skill yang di atas Rata-rata Nah biasanya orang introvert itu Karena dia itu punya banyak waktu untuk sendiri Sehingga dia itu bisa memaksimalkan potensi yang ada di dalam dirinya sendiri Jadi biasanya orang introvert itu Pasti punya skill yang di atas rata-rata Kalau kamu memang bener-bener introvert yang keren Belang bener-bener introvert ya Kamu itu pasti akan memiliki skill yang di atas rata-rata Skill ini itu bisa merupakan kamu jago main basket Jago main futsal Atau jago coding Jago bikin program Atau jago 3D image dan lain sebagainya Intinya kamu punya skill yang keren banget gitu Tanda yang kedua bahwa kamu itu adalah introvert Yang menarik adalah Diam-diam kamu itu ternyata jago komunikasi Ramah, humoris, bahkan bisa bikin jokes Banyak sekali tokoh-tokoh introvert Yang sebenarnya dia itu jago berkomunikasi Bahkan bisa presentasi di depan umum untuk memamerkan beberapa produknya Kita bisa bilang seperti Mark Zuckerberg, Bill Gates, Steve Jobs, dan lain sebagainya Mereka semua itu sebenarnya adalah orang yang introvert Tapi mereka itu bisa jago berkomunikasi Jadi introvert itu bukan orang yang susah bersosialisasi Susah untuk komunikasi bukan Tapi orang introvert adalah orang yang lebih suka menyendiri lebih nyaman ketika dia sendiri Tapi bukan berarti dia gak bisa bersosialisasi Bukan berarti dia gak bisa berkomunikasi Karena orang yang gak bisa komunikasi dan gak bisa bersosialisasi Itu hanyalah orang-orang yang minder Jadi kalau kamu introvert Tapi kamu jago komunikasi Kamu jago bersosialisasi Kamu ramah Bahkan bisa humoris Maka kamu adalah introvert yang menarik Yang ketiga adalah Kamu percaya diri dan berani menatap wanita Istilahnya itu kamu bisa berani inisiatif duluan Jadi ketika kamu ketemu sama cewek Atau ketemu sama gebetan yang bener-bener kamu suka Kamu itu punya rasa percaya diri yang lebih Kamu berani menatap matanya dia Kamu itu bener-bener bersikap seperti orang dewasa gitu Seperti pria sejati Nah kalau kamu bisa seperti ini Khusus buat cewek yang kamu suka Itu ya kamu bakal menarik banget Kenapa? Karena ya dasarnya mungkin kamu introvert Tapi ketika kamu sama cewek yang kamu suka Tiba-tiba tuh rasa kejantanan kamu Rasa maskulinitas kamu tuh tiba-tiba bisa muncul Aura kamu yang seharusnya itu misterius Aura kamu yang mungkin terlihat gelap Itu bisa tiba-tiba tuh kamu jadi pria sejati Yang bisa ngelindungin cewek Bisa membuat cewek ini tuh tiba-tiba kaget gitu Ternyata kamu tuh di luar dugaan gitu Nah biasanya orang introvert yang Apa ya bisa bikin surprise Bisa bikin apa ya hati cewek itu Dug big duk atau bisa bikin Apa ya cewek itu terpesona Atau cewek kaget Eh ternyata sifat kamu seperti ini Biasanya kamu jadi introvert yang menarik Tapi kuncinya adalah percaya diri Kalau kamu udah percaya diri Berani menatap matanya cewek Kamu bisa menunjukkan sifat-sifat kejantanan Ya kamu akan menarik Tapi kalau kamu gak pede Gak berani menatap mata cewek Yaudahlah Yang terakhir dan ini adalah yang paling penting adalah Saat kamu sendiri Kamu itu bisa produktif Dan menghasilkan sebuah karya Kalau kamu pengen menjadi seorang introvert yang menarik Ya kamu tuh harus produktif Dan kamu harus menghasilkan sebuah karya Jadi meskipun kamu sendiri itu Kamu harus berpikir gitu Bahwa kamu itu sendirian doang Itu menghasilkan karya atau tidak Kamu produktif atau tidak Kalau kamu mengurung diri di kamar Kamu menjauhi keramaian Tapi kamu gak menghasilkan apa-apa Ya kamu bukan introvert Kamu cuma males aja untuk keluar Kamu males untuk kerja keras gitu Orang introvert itu adalah orang yang Kalau dia sendiri Dia itu bisa produktif Dia bisa menghasilkan karya Dia punya ide-ide yang bagus gitu Nah jadi seharusnya Sifat keintrovertan kamu Itu harus menghasilkan sebuah produktivitas Dan hasil karya Misalkan kamu itu sendiri Tapi kamu ngerjain hobi Kesendirian kamu itu Untuk membuat kerjaan kamu Atau karir kamu Atau bisnis kamu lebih produktif Itu bagus Kesendirian kamu itu Kamu fokuskan untuk Mencari potensi Atau mungkin Melakuin hobi kamu Membuat karya Membuat buku Membuat lukisan Atau 3D image Membuat program Dan lain sebagainya Intinya kamu itu harus bisa Membuat rasa introvert kamu Itu menghasilkan sebuah Karya dan produktivitas Banyak sekali tokoh-tokoh penemu Atau filosof Itu yang mereka itu Sebenarnya adalah introvert Tapi mereka itu Bisa menghasilkan sebuah karya Jadi kalau kamu pengen Menarik di mata orang lain Apalagi cewek Ya kalau kamu sendiri Tunjukkan produktivitas Dan kreativitas kamu Tanpa itu Ya lu bukan siapa-siapa Sesimpel itu Itu aja yang dapat Kita sampaikan Bagi kamu yang ingin Menambahkan ide-ide Dan gagasan kamu Bisa kamu tuliskan Di kolom komentar Barangkali Ketika ada orang yang baca Dia akan terinspirasi Semoga bermanfaat Dan semangat bro Salam sukses Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!